Intro Sempat viral di media sosial, sebuah mobil mewah memasuki jalur Transjakarta di jalan Sultan Iskandar Syah ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil mewah tersebut sempat berhenti dan meminta pengemudi Transjakarta yang ada di belakangnya untuk mundur. Namun pengemudi Transjakarta tersebut tidak menuruti permintaan pengendaraan mobil itu. Setelah menimbulkan kemacetan, pengemudi mobil mewah tersebut akhirnya tetap melaju di jalur Transjakarta. Menurut Dirilantas Polda Metro Jaya, Kompospol Sambodo Purnomoyogo, pihaknya telah melakukan perindakan terhadap pengemudi mobil mewah tersebut dengan mengenakan sanksi tilang sesuai pasal 287 ayat 1 dengan ancaman denda 500 ribu rupiah. Ini rame viral di media sosial sekitar hari minggu yang lalu, tanggal 18 April, sekitar pukul 3 sore di jalan Sultan Iskandar Syah, ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana ada satu kendaraan mewah warna putih jenis forcework street. Yang tadinya akan masuk ke dalam jalur busway. Mungkin dengan berupaya lagi untuk mundur, tetapi di belakangnya sudah ada satu bus busway yang menghalang. Biasakan hasil rekaman, CCTV, CCTV dalam kabin bus, kemudian CCTV yang ada di Rasyakarta, menunjukkan bahwa penelitian sosial mobil yang melakukan pelanggaran adalah forceworkster B2044. Kemudian setelah kendaraan diamankan, kemudian diinterogasi kepada pemilik, kita ketahui bahwa yang melakukan pelanggaran lintas adalah putri atau anak dari pemilik atas nama Benisial AS. Lanjut, akhirnya kemudian pelanggar menggunakan sensasi hukum dengan tilang pasal 287 ayat 1. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.